Pemirsa, hingga kini masih ada 40 pendaki yang dilaporkan hilang pasca erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pos pemantau Gunung Marapi mencatat sejak Sabtu pagi terjadi 6 kali letusan. Aktivitas Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terpantau meningkat. Sejak Sabtu pagi terjadi 6 kali letusan dengan intensitas besar. Ketinggian kolom letusan teramati mencapai 300 meter. Kepala Pos Pantau Gunung Marapi mengatakan letusan pertama terjadi pukul 06.11 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu tebal mengarah ke Tenggara. Gunung Marapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Sumatera Barat dengan ketinggian 3.191 meter di atas permukaan laut. Kini status Gunung Marapi adalah level 2 waspada. Hingga saat ini tercatat masih ada 40 pendaki yang dilaporkan hilang pasca erupsi Gunung Marapi. Terjadi erupsi pada Gunung Marapi. Erupsi pertama pada pukul 06.11 waktu Indonesia Bagian Barat. Teramati kolom asap setinggi 300 meter dari puncak, condong ke arah Tenggara Timur Laut. Kemudian yang kedua pada 9.44 lamapi kolom asap 200 meter dari puncak, condong ke arah Tenggara. Yang ketiga pada pukul 10.34 lamapi asap 250 meter dari puncak.